Welcome to our class. Last week, we talked about pronouns. Do you still remember about that? Good. I want to remind you again about the name of season and the kind of pronouns. Let's discuss again. And the name of season. First, spring. Musim semi. Second, summer. Musim panas. Third, fall. Musim gugur. The last one is winter. Musim dingin. Now, we are going to talk about pronouns. There are three kind of pronouns that we discussed today. First is subject pronouns. Second one is object pronouns. And the third one is possessive pronouns. Subject pronouns. Subject pronouns. Subject pronouns itu adalah kata ganti untuk subjeknya. Jadi, kalian tidak perlu mengulang kembali nama orang atau nama subjeknya dengan nama yang sama. Kalian bisa menggantinya dengan subject pronouns. Subject pronouns bisa terdiri dari kata I untuk saya, she, dia untuk perempuan, he, dia untuk laki-laki, we, kita, they, mereka, it, dia untuk binatang atau nama benda, you, kamu. Terdiri dari me, saya, her, dia. Dia, dia untuk perempuan, him, dia untuk perempuan, him, dia untuk perempuan, him, dia untuk perempuan, us, kita, them, mereka, it, dia untuk perempuan, dan you, kamu. The third one is possessive pronouns. Kalau possessive pronouns itu, kata ganti untuk menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan suatu benda. Jadi, di sini, kalian jika mempunyai benda atau punya sesuatu, entah itu barang, atau nama, atau tempat, kalian bisa menggantinya dengan possessive pronouns. Nah, the first one dimulai dengan kata mine, yaitu saya, milik saya, hers, milik dia, untuk perempuan, his, milik dia, untuk laki-laki, Hours, milik kita, theirs, milik mereka, his, milik dia, tapi untuk binatang, yours, milik kamu. This is yours, ini milik kamu. Seperti itu. Sekarang kita lihat contohnya ya. For example. Untuk yang subject pronouns. Miss Nelly is my teacher. She teaches math. Karena Miss Nelly adalah seorang wanita, perempuan, tentu kalian ganti nama Miss Nelly menjadi kata she. Miss Nelly is my teacher. She teaches math. Yang kedua. The second one is object pronouns. Davin is my friend. I see him on TV. Davin adalah temanku. Aku melihat dia di TV. Karena Davin adalah seorang laki-laki, kalian mengganti objeknya menjadi him. Davin is my friend. Davin is my friend. Dan aku melihat dia di TV. Laki-laki, nama bukunya. I have a book. This book is mine. This book is mine. This chair is mine. Buku ini milik saya. Buku ini milik kita. Seperti itu. Mengerti semuanya? Good. Thank you for watching. Bye, class.